Intro Emangnya malam ini, Arisan yang keberapa, Jeng? Yaudah, sampai ketemu di sana ya, Jeng ya? Yaudah! Mah, eh, jam berangkat dulu ya? Eh, eh, kamu mau kemana? Bukannya kamu mau nganter mama Arisan? Ya, mah, masa Arisan? Ujangan anak cowok masih diajakin Arisan? Ajakin kemana ke yang funky dikit, ke mall ke, kemana ke? Lagian, mama, supir aja ya? Ujangan, mau makan malam nih, ya, mau nah, mau dinner, mau dinner, abis itu mau nonton, ya? Yaudah deh, terus, kamu mau naik apa? Naik apa aja, gak masalah sih, naik angkot juga jadi, ya? Mah, jam berduan ya? Yaudah, hati-hati ya? Sampai jumpa, anak-anaknya. Gimana sih? Ya, sudah duluan lagi yang datang. Aduh, gimana nih? Bibi! 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 Ya? Cepetan, Bic. Apa, Tuan? Bic, bukain pintu. Ntar kalau dia nanyain saya, bilang saya lagi sakit. Jangan lupa, Pak. Ambil koyok dikotok obat sama serimut. Ya? Cepetan. Ya, sampai, Pak. Gak ada orang sih. Ini selimutnya. Ini koyoknya. Mau Bibi pakein kan, Nguan? Udah gak usah, cepetan. Bukan pintu. Iya. Permisi. Ya, Dan? Eh, iya, Bi. Mau nanya ada? Cari siapa, Den? Saya nyari Mona. Mau nanya ada apa enggak? Anu, Den. Mona ada. Tapi, tapi Monanya lagi sakit. Ya, lagi sakit. Sakit? Terisinya kenapa-napa? Sakit apaan? Anu, sakit. 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 Ya, sakit aja. Sakit kaki gajah. Hah? Aduh. Jangan masuk. Sayang, lo kenapa? Hah? Lo sakit kaki gajah. Aduh. Bukan itu. Aduh. Lo gimana sih? Aduh. Gue demam, Om. Demam? Kamu bukannya kena nyakit kaki gajah? Bukan. Tantang. Gimana orang enggak panas? Bukan malah gue. Badan gue huang yang panas. Coba liat badannya. Aduh. Sini. Aduh. Susu gimana? Awal gini aja deh. Gue pijetin lo ya. Nggak usah. Biar enak, kawan. Biar enakan. Nggak usah. Bentar lagi juga gue sembuh. Bener. Yaudah. Lo pulang aja, Gi. Kok pulang sih? Nggak. Gini kan. Gue sama lo kan janjian makan malam hari ini. Gimana, enggak jadi, enggak jadi gitu. Aduh, maaf deh. Kapan-kapan aja ya. Nggak apa-apa kan? Yaudah deh. Gue pulang ya. Dah. Lo cukup sembuh ya, saya enggak? Bener ya? Dah. Gimana, sayang? Dah. Gue kemana sebenarnya? Tuh siapa? Tau gue, Simona. Enggak punya saudara cowo deh. Sayang, kamu malamnya cantik banget. Maksud sih? Iya lah. Tapi ada lagi penting lagi. Kamu bawa mobil kan? Iya lah, bawa mobil itu kan itu, Bang. Kita nggak naik angkot kayak si Ujang, kan? Enggak, lama-lama naik angkot gila aja kamu. Asli nyala? Nyala. Terus sekarang kita mau makan di mana? Terus kamu mau makan di tempat yang murah atau yang mahal? Pasti aku mau makan pinggir jalan. Iya, iya. Mahal-mahal pokoknya. Iya. Bener? Bener. Sanggup? Sanggup. Ayo. Iya, alam. Gue tiba-tiba muntah-muntah sama itu cewek. Matre. Pantesan aja gue pegang tadi jidatnya kakak panas. Makan dong, sayang. Jangan ketat, kakak panas. Bale banget sih ya. Ini ya. Aduh. Oh, aku sendiri aja. Biasanya water sih. Iya, terus kamu maunya apa? Apa sih? Ini aja ya. Makan dong. Makan sih. Kenapa sih, Mon? Hah? Kok kelihatannya gelisah gitu sih? Enggak, gapapa. Kenapa? Tempatnya kurang nyaman ya? Atau kurang mahal? Iya sih. Kurang mahal. Gimana kalau kita pindah tempat aja? Mau? Enggak usah. Enggak usah, bukan itu. Cuman apa perasaan gue doang kali ya? Kok kayak ada ngikutin. Lu siapa? Oh, begini tuh lakon cewek gue kalau lagi sakit. Wihuuuh. Jika saya ke ruangan. Anggung saya kenal. Mana gerak-gerik Anda mencurigakan? Apaan sih, Pak? Enggak ke ruangan. Eh, Monah. Masih sakit ya? Masih sakit? Aduh, Ujang sakit. Bapak, Ujang. Ujang. Oh, sakit. Kasar ya? Oh, sorry. Gua lupa kalau lu tuh masih sakit. Tapi orang sakit tuh bisa ya. Makan-makan, terus minum-minum di kafe sambil mesra-mesraan tuh bisa ya. Oh. Mon. Lu tuh gak ngertiin perasaan gue banget ya. Gua tuh udah tulus banget sama lu. Eh, asal lu tahu ya. Gua tuh bela-belain sampe ngebiarin nyokap, pergi sama supir. Cuman buatnya menengin lu doang. Tapi lu gak pernah ngerti tau lu. Lu apain cewek gue, ha? Lu diem aja. Ini cewek gue dan gue masih berang. Ujang! Kita udah putus! Lu denger sendiri, Kak. Hmm? Yaudah, disayang. Ini pergi aja ya. Baik banget. Begini tuh rasanya diputusin cewek. Mendingan makan cabe sekarung deh daripada kayak gini. Gerasa suka giniak banget. Sampai jumpa. lo liat apaan sih mo? kok berhenti sih? si Ujang kok jadi kewaro stres kayak gitu sih? apa gara-gara gue putusin jadi frustrasi kayak gitu? ya terus kenapa? lo kan udah gak ada hubungannya lagi sama dia puji preman, puji pengemis, lo tuh udah jadi milik kurang lo lo tuh udah jadi pacar gue ya bukan begitu luk apain sih lo yang urus gemel kayak dia sih? ha? udahlah ayo gua mau mati aja gua mau bunuh diri good bye my love ga, 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 ga ga, 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 ga ga, 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 ga Terima kasih. 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 Yes. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aduh syarat nih, apaan? Gue denger lu kan udah putus nih sama Mona, gimana kalo sekarang gue ngedeketin Mona? Gak salah denger gue, gak salah denger gue Ya terserah lu aja sih, tapi gue gak bisa jamin absenan lu bakal aman Apalagi besok itu yang masuk dosennya killer lah ya Ya udah deh, setelah lah apapun Yang penting absen gue aman ya, lu absenin ya Gampang gak pak? Yaudah, jalan lah Loh, Jang? Kamu mau kemana? Pagi-pagi banget Ada urusan penting Aduh kamu itu Jang Jang, setiap mama mau minta tolong sama kamu, kau mesti aja gak bisa Kenapa sih? Malu jalan sama orang tua Hah? Ya mama, enggak bukan begitu Terus apa? Mama nih bawel ya, udah deh pokoknya ini urusan anak muda Udah, mama tuh pagi-pagi udah ngajak berdebat Eh ini ma ya, kata orang kalo pagi-pagi diawali dengan senang Ya akan senang seharian, tapi kalo misalnya pagi-pagi udah diawali dengan bete Ya akan bete juga seharian Jadi mama, jangan bikin ujang bete Yaudah, sana pergi Tapi jangan lama-lama loh Soalnya nanti mama mau pergi juga, nanti agak siangan, ya? Oke, udah bawah? Udah Udah Siati Udah Terima kasih. 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 gimana sih dia ini cowok sebenernya maunya apa sih gimana mulanya kok gue jadi grogi eh cewe eh enggak enggak apa-apa enggak gue aduh jangan takut aku tuh nggak bermaksud jahat aku ini cuman pengen kenal kamu aja eh nama kamu siapa ya kok dima aja sih nama kujang aku ini mahasiswa tingkat 1 di rich international university kamu siapa yuni namanya pasaran tapi enggak sih mukanya enggak cantik istimewa eh eh kamu punya ini enggak eh punya alamat email gitu enggak atau nomor telepon deh atau apa aja dia bisa dihubungin eh enggak enggak bukan-bukan aku tuh enggak ada maksud jahat sama kamu aku cuman pengen email-emailan atau chatting-catingan makasih ya tak yun makasih ya nanti malem kita chatting-catingan mau terima kasih ya ya mem apa sakit asma aduh udah udah aja sih terus sekarang hujung di obat asma gitu Iya, iya, yaudah, yaudah, ntar Ujang beliin. Pak, aku juga kepikiran Ujang ya? Lu gimana, Simon? Lu ga dadar apa? Kalo sekarang, lu tuh udah jadi cewek gua. Bikin bete aja lu. Bukannya begitu. Gua ngerasa bersalah aja sama Ujang. Udah bikin dia frustasi kayak gitu. Ah, udah deh. Ngapain selalu bikin dicomego kayak dia? Ingat ya, Man. Gua ga akan pernah rela kalo sampe cinta gua, lu doain. Merti kok? Ah, siapa. Halo? Halo? Ya, bis gak? Kamu dimana? Aku udah disini, aku di samping kamu. Oh, iya, iya. Bentar, Man, ya. Gua mau ketemu cewek dulunya. Cewek. Apa kabar? Hai. Udah lama? Enggak, udah lama. Mau pesen apa? Kamu minum. Kamu makan. Wah! Siapa nih siapa? Sorry ya. Kita tuh ada disini. Sekarang lagi kangen-kangenan. Kano udah lama gak ketemu. Kamu siapa? Temennya Lucky. Maaf ya. Kita mau pergi sekarang. Begini mau nakibatnya. Kalau lu terus-terusan mikirin hujung. Jadi... Buat baik aja, ya? Jangan duduk, ya. Ya, honey. Kita jalan, ya. Eh! Buat baik aja. Buat baik. Buat baiklah. Eheh! Boatnya. Lu ngapain disini? Lu ngapain disini? Lu ngapain di sini? Gua... Abis beli obat asma sama buah buat nyokap. Lu ngapain? Ujian! 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 Iya, iya kenapa? Udah bilang aja. udah 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 sekarang gua anterin pulang ya naik mobil kan kalau udah nganggut gua nggak mau naik mobil nggak ada AC nya ya minta tolong pake nawar segala iya udah gua anterin pulang ya udah nggak usah nangis pembel lagi ah oh iya aduh gua kan mau chatting sama Yuni kalau gua ngantri Mona bisa-bisa gua kemalaman nih aduh gimana caranya ya gimana ujang buruan jadi geng antara gua ya iya gua telpon ya gimana dong nggak mungkin kan gua ninggalin Mona sendirian di sini bisa-bisa nangisnya kedengeran semua orang masuk Jakarta ya gua telpon jemputan gua dulu ya buruan halo halo ah ini dia jemputan gua udah dateng lu ngapain kesini enggak enggak gini-gini eh bukan buru-buru nih nyokap gua lagi sakit nah kalau misalnya gua nganterin lu dulu ya nyokap gua keburukan nggak bisa nafas jadi mendingan lu pulangin sama Donny aja ya jadi gua naik pespa sama si Donny gua gak mau naik pespa enggak enggak lu nggak naik pespa kagak eh gini deh sini kunci lu mata kunci lu kunci motor lu sini ya ya lu gua kasih duit ya buat naik taksi supaya lebih asik saya Hai Gua época kagak mau Ujang. 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 Tenang dong, sayang. Kira, Mak? Ujang. Namanya kampungan banget sih. Udah gitu orangnya nyolot banget lagi. Masa nama gua dibilang pasaran? Eh, nipulin banget. Tapi, ganteng juga sih. Begitu, rayuannya juga lumayan. Waduh, ke jam setengah sembilan nih. Udah seburuk-buruk. Ya ampun. Kan dijanji mau chatting sama gue. Eh, error lagi. Ya, error lagi. Si, ya. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Nah, kok langsung dimatiin. Apa dia gak mau terima telpon dari gue? Nah, apa sih? Giliran gue punya keinginan, selalu aja ada hambatan. Apa emang belum saatnya ya? Gue pacaran sama dia. Oke. Yuni. Oke nih, cakep Gak apa-apa Sorry juga Gue telat chattingnya Lagian Netnya Juga error Eh, yun Kapan-kapan Kita Ngedit, yuk Kilip Oke Tapi sebelumnya lo jawab dulu pertanyaan gue Tau gak, pertanyaan kamu semalam itu panjang banget Aku sampe gak hafal pertanyaan kamu tuh apa aja Mendingan sekarang gini, biar jelas Nih aku bacain semua pertanyaan kamu Terus, aku langsung jawab sekarang Eh Nah, nih Pertanyaan pertama Kenapa sih kamu ngejar-ngejar aku terus? Jawabannya adalah Hmm Karena aku Aku suka sama kamu Dan aku yakin Aku cinta sama kamu Pertanyaan kedua ya Pertanyaan keduanya Gak ada maksud lain Jawabannya Enggak, gak ada maksud lain Karena aku bener-bener pure Sayang sama kamu Pertanyaan ketiga Gak nyesel Jadian Atau Deket sama aku Jawabannya Gak nyesel Gak mungkin aku nyesel Bahkan kalau aku pacaran sama kamu Ya, aku malah seneng Aku gak akan pernah nyesel Pertanyaan keempat Nanti Kalau misalnya Udah deket Kamu mau ngapain Jawabannya Aku mau pacarin kamu Dan aku gak akan pernah Melepasin kamu selamanya Dan aku juga gak mau ngecewein kamu Aku gak akan pernah mau nyakitin kamu Karena Ya, aku tau lah Pas saya disakitin Terus Kalau kamu sendiri Misalnya Dapat pertanyaan kayak gini dari aku Kamu jawabnya apa? Terima kasih Sampai jumpa Hebat juga tuh cewek Bisa bahasa syarat Silahkan di minum Oh ya Makasih bu Eh bu Saya salut dia beli ini bu Dia tuh udah cantik Terus baik Pinter lagi Bisa bahasa syarat Bahasa syarat? Uang Yuni tuh Sama kok Seperti itu Kaksudnya? Maksud saya Yuni tuh Sama Seperti anak-anak itu Pantesan aja Nggak ngomong-ngomong Orang digagu Gimana mau ngomong Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Melekat di hati Dan sentuhannya begitu memboda Selanjutnya Kita makan roti cinta Kamu romantis banget sih Maaf Ton Bibi udah mengganggu acara non ya Bibi Biar bibi aja yang buatkan roti bakarnya Ya non ya Ya non maaf Kalau gitu acara gini-gininya Diteruskan lagi non Sayang Aku seneng banget deh Akhirnya aku bisa juga macarin kamu Iya tapi kamu telat Nembaknya Seharusnya kamu ketemu aku sebelum aku ketemu sama Ujang Iya sih Tapi yaudahlah gak apa-apa Atau karena Ujang juga kan Aku bisa nembak kamu Iya sih Oh iya yang Sekarang Ujang lagi ngapain ya Teman aku tau Bising 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 Ujang Ternyata lucu juga ya anaknya Tapi Bener gak ya Disuka sama aku Ujang Ujang kemana ya Kok gak muncul-muncul Aduh Kenapa gue jadi ngarepin dia banget SMS juga enggak Hmm Kayaknya gue emang udah suka deh sama Ujang Tampangnya itu loh yang bikin gue Tapi Kenapa dia malah ngilang gitu aja Apa dia kayak cowok-cowok lain Yang cuma pengen main perasaan cewek kayak gue Kau heran sama cewek-cewek Kau heran sama cewek-cewek Setiap cewek yang gue deketin Gak ada yang bener Satu matre Satu lagi gagu Ternyata Ternyata Ujang Aduh deh Makasih kamu Siapa gak? Bulu Ujang Pelang lagi sih tuh anak Halo Emangnya Nah, dia benar kuliah di sini ya, Non? Kok kita nanya orang-orang, gak kenal sih sama yang namanya Ujang? Non, bukannya itu Ujang? Bener dugaan gue, dia cuma mau nyakitin perasaan cewek. Udah ngapain aja sama Doni? Ngapain? Iya, Ella Ujang, pacaran juga baru, mau ngapain sih? Nah, kan, ini ya, gue kesehatan sama lo. Dalam sehari itu ada 24 jam, dalam tiap jam itu ada 60 menit, dalam setiap menit itu ada 60 detik, dan setiap detik itu menyimpan sejuta kemungkinan. Nah, lo kali aja deh tuh, dalam sehari ada berapa ratus juta kemungkinan. Ya kan? Bisa aja. Yalah, lo ribet banget sih jadi orang. Eh, yang jelas sampai sekarang gue belum ngapa-ngapain ya sama dia. Ngeliat testabuluknya aja gue udah ilfil. Ya udah, gue cuma nanya doang. Wih, lo berdua ngeliat Mona gak? Emangnya ada apa sih lo nanyain cewek ke orang? Tau lo ah, kayak gak ngerti-ngerti aja. Eh, si Mona tuh jalan sama si Ujang. Hah? Sama Ujang? Iya. Serius lo? Siangan juga tuh anak-anak. Eh, lo berdua denger ya, si Mona itu jadi cewek gue tadi malem. Tuh, tuh. Vespa butut gue jadi saksinya ya. Udah lah, men. Simpan aja mimpi basi lo itu. Lagi yang ngapain sih lo mengikirin Mona? Masih mau nanya, gini loh mas, mas kenal gak sama yang namanya Ujang? Ujang? Kenal? Emangnya ada apa mbak? Gini mas, saya mau minta tolong buat nyampein sholat ini sama Ujang. Oh, boleh-boleh, sini. Ya. Ya, biar gue aja yang sampein. Ya, makasih sebelumnya ya mas ya. Ya udah. Oh ya, ini dari siapa mbak? Bilang aja sama Ujang, itu dari cewek yang kemarin dia menyatakan cintanya. Makasih ya mas ya. PEMBICARA 1 Terima kasih telah menonton 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 ya sorry eh Cing Mala eh Nayuni ini ada olah-olah dikit ampun repot-repot Jeng kok Nayuni udah bisa keluar ruangan tuh iya untungnya tidak terlalu parah dan dokter bilang besok udah boleh pulang ngomong-ngomong Cing Mala sendirian sebenarnya sih sama Ujang anak Ege tapi susahnya anak itu loh kalau diajak nemenin mamanya jadi Ujang itu anaknya Tante Mala loh tunggu-tunggu ini kan mas iya ya waktu itu kita pernah ketemu Bu iya 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 Uni-nya ada? eh bentar ya mas ya oh iya barusan nanya apa ya mas? eh enggak Uni-nya ada non Uni ya mas ya gitulah mas eh sejak kemarin non Uni gak ngajar disini katanya sih dia mau menenangkan diri gitu percintaan 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 masalahnya saya gak tau tuh mas Bener Dia tuh kayaknya kecewa banget sama gue Ibu, tau gak kira-kira Depp Perginya kemana? Atau mungkin Ibu tau alamat rumahnya? Sepertinya saat ini Nonyoni gak ada di rumah deh mas Jadi, percuma kalau saya ngasih alamatnya juga sama mas Kok ini gitu ya? Terus anak-anak ini siapa yang ngajar? Itulah mas Itu juga masalah sih mas buat kita Karena sejak Nonyoni gak ngajar disini Mereka jadi terlantar Ya, memang kami juga sih kekurangan tenaga pengajar Kalau gitu saya aja Bu yang gantiin posisinya Yoni Saya bisa kok sedikit-sedikit mengajar Kayak misalnya bikin patung Terus kerajinan tangan Melipat kertas Ya, paling didampingin dulu sama Ibu Sampai saya juga pelan-pelan Saya belajar juga bahasa isi harat Gimana? Gimana ya mas? Ya, boleh juga deh Kapan mas bisa mulai ngajar? Besok aja deh Soalnya hari ini saya harus jemput Ibu saya di rumah sakit Oh, yaudah deh Makasih sebelumnya ya mas ya Eh, jangan lho Anaknya teman mama itu hebat deh Oh mama Anak orang aja dibanggain Anak sendiri kakak pernah dibanggain Ntar Ujang balas lho Ujang mau banggain mamanya orang lain lah Siapa kek, tantus apa gitu Lagian, apa yang perlu dibanggain dari kamu Nih, kamu itu ya Udah males, lelet Terus, kalau disuruh apa-apa Nggak mau kan Hmm, kalau anaknya teman mama itu Pantes dibanggain Karena dia itu udah cantik Pinter Baik hati lagi Oh ya Lagi geli ya Gitu Sempet-sempet lho Itu ngurus Sampai jumpa 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 Saya harus ke Aputi ngambil obat Mas Ujang mau kan gantiin saya? Ya, gak apa-apa sih Boleh-boleh aja, cuman Materinya apa, Bu? Gini aja Sekarang bikin kerajinan tangan lagi Tapi sekarang bikin patung Bikin patung? Dari Tanah Liat Dari Tanah Liat, oke Makasih sebelumnya ya, Mas Ujang ya Kamu sama, Bu Dari Tanah Liat Apa kabar? Kamu kemana aja? Baik, aku ada kok Buat kamu Yuni Gue gak tau harus ngomong apa Gue cuma bisa minta maaf Dari lubuk hati gue yang paling dalam Atas apa yang gue lakuin sama lo selama ini Gue baru sadar setelah lo ingetin Gue harap Lo mau maafin gue Dan buat menebus semua kesalahan gue Gue mau ngebantu lo ngajar disini Kalau waktu gue lagi senggam Aku maafin kamu Aku maafin kamu Aku 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 Suka Apa 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 Adanya Ternyata kamu udah banyak belajar bahasa isyarat juga ya Kamu bisa ngomong? Kamu bisa ngomong? Jadi kamu bisa ngomong dari dulu Kamu ngerjain aku dong Kok Iya gak kayak ginilah caranya Aku banyak belajar dari mereka Dari mereka aku mendapatkan sebuah pemahaman Kalau rasa cinta itu gak perlu diucapkan dengan kata-kata Cukup dengan perilaku positif aja Dan rasa itu Biar hati kita yang bicara Yun Apapun pendapat kamu Dan bagaimanapun kamu Buat aku Kamu cewek yang paling mulia Yang pernah aku kenal Cinta Terima kasih Atas kehadiran Dari teman-teman Panti Asuhan semua Dan doanya Atas kesembuhan Yuni Semoga semua selalu Diberi kesehatan Dan keselamatan Dari Allah SWT Amin Aduh Aduh Ujang maaf ya Ege terlambat Tante Ujangnya mana Ujang Kamu kenal sama Ujang Mama Mama Halo maaf Ma Tante Sebenernya Ujang sama Yuni itu Udah kenal Kayak dulu Dan kita Sebenernya udah Ajaran Jadi kalian berdua Udah saling kenal Berarti Jeng Kita gak perlu Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih.